Inilah pohon sodakoh yang didirikan sejumlah ibu-ibu warga Ponco Budoyo, Pulisen, Kabupaten Boyolali. Pohon yang terbuat dari kayu tersebut dipenuhi berbagai jenis sayur buah serta bahan lauk pauk yang sudah dikemas dalam plastik. Setiap pagi, secara sukarela, para ibu warga setempat meletakkan sayuran tersebut di depan salah satu rumah warga. Warga yang membutuhkan bisa dengan mudah mengambilnya. Meski gratis, alias cuma-cuma, namun warga hanya diperbolehkan mengambil dua jenis sayuran saja. Ide kreatif ini sudah dijalankan sejak pertengahan bulan Ramadan yang lalu. Bahkan hingga kini, sudah banyak warga yang mengambilnya ataupun memberikan di pohon sodakoh tersebut. Ya ini sangat membantu untuk rakyat kecil yang kurang mampu. Ini ngambilnya gratis Pak Pak? Ambilnya gratis ya, cuma-cuma. Sudah berapa kali ngambil Pak? Tiga kali. Kurang lebih dimulai dari pertengahan Ramadan. Itu setiap pagi jam 5 lebih 10, itu ibu-ibu sudah mulai memasang sayur, lauk, dan lain-lain. Kemudian juga ada yang ngambil, pokoknya ini bersifat umum, bebas, tidak dibatasi. Pohon sodakoh tersebut mulai diisi dari jam 5 pagi hingga jam 8 pagi. Rencananya, pon sodakoh tersebut akan didirikan hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Dari Belali, Tata Rahmanta, INews melaporkan.